Tekan Okos GP Mania, dimanapun berada, kita simak persiapan tim balap MotoGP, dalam menghadapi MotoGP 2022. Persiapan tim pada motor, menjelang perhelatan MotoGP 2022, dengan meningkatkan spesifikasi, dari beberapa bagian. Suzuki Spesifikasi Suzuki GSX-RR, MotoGP 2022, berikut ini adalah klaim spesifikasi, dari Suzuki, GSX-RR, di MotoGP 2022 ini. Simak spesifikasi motor balap Suzuki untuk MotoGP 2022. Spesifikasi mengenai motor balap yang digunakan pada ajang MotoGP? Memang selalu mengundang rasa penasaran para pencinta balap di Indonesia. Terlebih ketika sudah mendengar suara knopop motor balap tersebut langsung di atas lintasan balap. Banyak pengelengar menerka-nerka, mengenai seperti apa spesifikasi yang disematkan pada motor tersebut. Sebelum mengulas mengenai kehebatan tenaga yang dihasilkan dari motor balap. Milik Suzuki S-Kartin, sebagai salah satu faktor pendukung performa di atas lintasan, motor ini bisa dikatakan cukup ringan, karena hanya memiliki bobot 157 kg. Hal ini juga ditopang berkat penggunaan frame twin spar aluminium, yang memang dikenal cukup ringan sebagai struktur motor balap. Dengan bobot yang ringan ini, maka akselerasi pun juga dapat terdongkrak, menjadi lebih cepat untuk melesat. Dari sektor jantung pacunya, motor ini dibekali dengan mesin 4 silinder berkapasitas 1000 cc-nya, yang mampu memproduksi tenaga sebesar 238 tenaga kuda. Di atas kertas, motor ini juga mampu mengemas kecepatan maksimal hingga 340 kpj. Sementara untuk handling yang paripurna, motor MotoGP Suzuki dibekali dengan suspensi depan. Dengan jenis inverted fork besutan Olinz, dan di bagian belakang juga menggunakan suspensi yang sama. Namun dengan beberapa penyetelan berbeda, mengingat motor ini memiliki kecepatan yang maksimal, maka sistem pengereman juga menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan. Untuk menopang keselamatannya, motor ini menggunakan ram cakram di bagian depan dan belakang. Di bagian depan, pabrikan telah menyematkan ram cakram karbon ganda untuk memaksimalkan pengeremannya. Namun di bagian belakang, mereka masih mempercayakan cakram besi untuk memberikan tambahan pengereman yang lebih optimal. Sementara dari penggunaan transmisi, motor ini memiliki 6 percepatan seamless di mana untuk pengoperasiannya, tidak lagi menggunakan fitur kopling. Spesifikasi Yamaha M1 MotoGP 2022 yaitu Yamaha YZ-RM1 Jajal YZ-RM1 2022 Andrea Dovizioso beberkan kelebihan motor terbaru Yamaha Pembalap RNF Racing Andrea Dovizioso mendapatkan kesempatan untuk menjajal motor YZ-RM1 2022 di sirkuit jeres, Spanyol beberapa waktu yang lalu dari hasil pengamatannya yang pada MotoGP 2021 mengendarai YZ-RM1 2019 Kuda besi terbaru milik Yamaha tersebut ternyata memiliki berbagai kelebihan Kendati begitu Hal yang paling membuat Dovizioso senang adalah perasaan dalam mengendarai motor antara versi lama dan baru tak terlalu berbeda Hal itu jelas sangat menguntungkan rider asal Italia itu karena ia tidak perlu lagi untuk menyesuaikan diri dengan motor Yamaha tersebut Menurut pembalap berusia 35 tahun itu perbedaan mencolok terdapat dari segi pengereman Selain itu juga diperlukan perubahan pada sistem elektronik di M1 2022 karena mesinnya sedikit berbeda Namun secara umum kedua motor tersebut bisa dikuasai dengan cara yang sama Pada pengereman ada perubahan terbesar Anda dapat mengerem lebih keras karena bagian depan motor menerima lebih banyak energi dan juga mesinnya memiliki beberapa pembaruan jadi lebih banyak mendorong kata Dovizioso dilansir dari Kresi Senin tanggal 29 November lalu Tetapi DNA motornya sangat mirip Anda harus mengubah sedikit elektronik karena mesinnya sedikit berbeda tetapi secara keseluruhan Anda bisa mengendarai dengan cara yang sangat mirip Sebagaimana diketahui Dovi baru bergabung dengan tim yang dulu bernama Petronas Yamaha SRT itu menjelang akhir musim MotoGP 2021 Dia pun masih mendapatkan jatah Yamaha M1 versi lama yaitu keluaran M1 2019 Lebih lanjut Mantan pembalap Ducati itu menyayangkan dan banyaknya angin yang melewati sirkuit pada uji coba di jelas akhir November itu Alhasil dia tidak bisa melakukan perbandingan yang cukup akurat pada motornya itu Sayangnya ada banyak angin dalam dua hari ini jadi kami bisa mengendarai dan menguji tetapi Anda tidak dapat melakukan perbandingan yang tepat karena ketika ada angin seperti itu sangat sulit untuk melakukan perbandingannya kata pembalap berusia 35 tahun itu tapi secara keseluruhan saya pikir di sore hari terakhir kami melakukan langkah kecil dari gaya membalap saya dan itulah intinya saya tidak berada di grup pertama tetapi pada sore hari kecepatan saya menjadi baik-baik saja pada uji coba di jelas tersebut Dolphi memangkah setengah detik dari waktu putaran terbaiknya untuk finish di urutan ke-15 pada catatan waktu gabungan dia berjarak 1,157 detik dari Frances Chilbert Naya yang mencatatkan waktu tercepat dan 0,7 detik dibelakang waktu tercepat sang juara dunia MotoGP 2021 Wartengaro spesifikasi Honda RC213 V MotoGP 2022 dengan power 241 horsepower lebih dan desain yang nyentrik bicara mengenai motor balap prototipe tentu tidak jauh dari power besar bobot ringan handling dan juga aerodinamika yang memukau kali ini ada spesifikasi abu-abu dari Honda RC213 V yang merupakan pengembangan berkelanjutan sejak tahun 2012 lalu oleh Honda Racing Corporation Jepang Honda RC213 V versi 2022 kali ini tetap mengusung mesin V4 bertenaga besar namun secara desain menjadi nyentrik terasa nyentrik sekali berikut adalah spesifikasi yang diusungnya seperti yang sudah sering saya wanti-wanti klaim spesifikasi power MotoGP jelas merupakan data abu-abu khas motor prototipe cuma gambaran saja kalau power puncak Honda RC213 V MotoGP 2022 lebih dari 241 horsepower untuk angka pastinya jelas rahasia namanya juga senjata perang balap rangka Honda RC213 V versi 2022 dimodifikasi dalam berbagai cara untuk meningkatkan keseimbangan antara tikungan dan stabilitas trek lurus yang bertujuan untuk mengambil keuntungan maksimal dari mesin dan band biceling sasis aluminium twin spa ringan namun memberikan karakteristik kekakuan dan kekuatan yang dibutuhkan untuk memberikan tenaga yang mengesankan dari mesin Honda RC213 V ke roda belakang dan melalui roda belakang selain kekuatan rangka ini juga memiliki fleksibilitas yang dikalibrasi dengan hati-hati mesin Honda RC213 V memiliki kapasitas 1000 cc-nya dengan konfigurasi V4 DOHC16 krep liquid plus output dan diranjang untuk memanfaatkan output daya maksimum sambil tetap cukup tahan lama untuk bertahan sepanjang musim 21 balapan pada 2022 dengan hanya 7 mesin yang diizinkan evolusi untuk tahun 2022 berlanjut setelah pembekuan mesin tahun sebelumnya dan sejumlah perbaikan telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan suspensi Honda RC213 V Ohlins terus dipasang ke Honda RC213 V depan dan belakang pada tahun 2022 suspensi menyediakan hubungan penting antara roda, sasis, dan pengendara karena bertugas menjaga ban tetap bersentuhan dengan tanah dan mempertahankan jumlah cengkraman maksimum arena pacuan kuda ini adalah tautan penting dalam rantai kinerja dan untuk alasan ini kedua pebalap tim Repso Honda memiliki teknisi Ohlins khusus yang ditugaskan kepadanya bekerja sama dengan Arab HRC dan Ohlins terus berupaya melakukan perbaikan bodywork mesin MotoGP memainkan peran penting dalam kinerja mereka terutama dalam beberapa tahun terakhir dengan meningkatnya penggunaan winglet pelengkap aerodinamis ini membantu di beberapa bidang karena para insinyur HRC berusaha untuk mengekstrak kinerja maksimum dari RC213V setiap tahun bodywork dan perubahan aerodinamis adalah beberapa yang paling langsung dikenali di motor ban MotoGP dipasok secara eksklusif oleh Michelin setiap putaran menghadirkan tantangan baru bagi pemasok ban karena tata latak lintasan dan permukaan sirkuit rem Honda RC213V rem depan serat karbon disediakan oleh pabrikan Brembo rem karbon ini menghasilkan daya henti yang luar biasa dan membantu menciptakan beberapa gambar fantastis pengendara memasuki tikungan hanya dengan roda depan saat mereka mendorong hingga batasnya kondisi basah melihat beberapa pengendara terus menggunakan rem karbon sementara yang lain memilih untuk menggunakan cakram rem baja yang dapat beroperasi pada suhu yang lebih rendah dalam kondisi basah dan kering penutup luar dan saluran pendingin terkadang ditambahkan untuk membantu mengatur suhu rem sementara KTM tim Radbul tidak menginformasikan perubahan spesifikasi pada motornya setelah sukses beberapa kali memenangi seri balap MotoGP 2021 tim KTM MotoGP pada Kamis 27 Januari memperkenalkan livery, pembalap dan manajer tim baru bahkan pabrikan yang menurunkan 4 pembalap ini begitu antusias untuk menanti gelaran pembuka GP Qatar pada 6 Maret 2022 nanti Ducati untuk spesifikasi Ducati Desmosa DC GP 22 dipakaikan mesin 90 derajat V4 liquid cool 4 langkah Desmodromic DOHC dengan kapasitas silinder 1000 cc dan sanggup meraih tenaga 250 daya kuda kecepatan maksimal yang didapat adalah 350 km per jam untuk transmisi pakai Ducati seamless dengan 6 percepatan sistem elektroniknya Echu Magneti Marley suspensi depan pakai Olin's upside down dan bagian belakang monoshock dengan preload adjustment serta kompresi hidrolik dan ribbon brake peleknya marchesini atau magnesium alloy 17 inci dengan bandiseling rem cakran karbon ganda berdiameter 340 mm dot dengan kali per 4 piston di bagian depan sedangkan bagian belakang cakran tunggal dengan kali per 2 piston kenal pot memakai akrapovic untuk bobot motor sendiri 157 kg tanpa bahan bakar Ducati Desmosa DC GP 22 ini akan dipakai pada tes pramusim MotoGP 2022 yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika akhir bulan ini nah rekan Oclass GP Mania itulah tadi persiapan tim dalam menyambut seri balap GP 2022 preload terima kasih Terima kasih telah menonton!